Yang pemirsa meski hujan deras mengguyur Kabupaten Tanja Barat tidak menyurutkan warga Bram Itam Giri untuk datang ke TPS guna memberikan hak suara mereka dengan mencoplos dengan menggunakan payung. Hujan deras yang mengguyur hampir 3 jam lebih membuat warga kesulitan menuju tempat pemungutan suara atau TPS. Warga terpaksa menuju TPS menggunakan payung dan perlengkapan seajanya. Salah satu warga Bram Itam Giri, Mbak Sturi, mengatakan hujan deras yang tak kunjung berhenti membuat dirinya menggunakan payung menuju TPS. Dikatakannya, meski hujan tidak menyurutkan dirinya menuju TPS karena satu suara sangat berarti guna menyukseskan pemilu 2024. Tadi hujan-hujan juga pakai mana? Hujan-hujan tadi ke sini lah pakai payung. Pakai payung ya. Berarti hujannya cukup deras nggak tadi, Bu? Teras, hujannya deras. Walaupun hujan itu tetap datang lah ya untuk suara kita ya. Terus, tetap ada. Sayanglah kadang datang. Iya. Sayang suaranya kadang datang. Sayang suaranya ya. Sementara itu, ketua PPS Bram Itam Giri, Ilham mengatakan antusias warga tetap semangat menuju TPS, meski suasana hujan. Di sisa waktu yang ada, ia pastikan 3.235 mata pilih di Kelurahan Bram Itam Giri akan tuntas. Alhamdulillah, dari 13 TPS yang ada di Kelurahan Bram Itam Giri, masyarakat di sini tetap antusias datang ke TPS untuk mencoblos. Walaupun hari hujan, mereka tetap datang. Kalau untuk mata pilih, Bram Itam Giri ada 3.235. Terpisah, pengawas TPS di Kelurahan Bram Itam Giri, Hasan menyebutkan, animo masyarakat yang datang menuju ke TPS cukup tinggi, meskipun diguyur hujan. Kelihatan api suaranya itu sangat mengatipasi. Biasa itu, sangat apusias. Dan di sini yang mencoblos itu, ingin mengeluarkan suaranya itu sangat apusias. Berarti agak cukup tinggi lah orang Melia di sini lah, 16 ya suaranya. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.